Intro Kejutan Bintang perumah Fera Milan, Milos Kerkes bakal gabung As Alkmar Kerkes mendarat di Rosleri pada jendela transfer musim dingin 2021 dari Eto'o F. Gior Dan setelah itu, ia semakin mampu menyesuaikan diri dengan sepak bola Italia Ia sempat berlatih bersama tim senior di Milanello sepanjang musim panas kemarin Dan Alenatore Stefano Pioli pun mengevaluasinya dalam berbagai pertandingan persahabatan yang dimainkan raksasa seri A tersebut Performa dinamisnya melawan proses tos selama pramusim Saat back 18 tahun tersebut bergerak maju lebih dari yang biasanya dilakukan Theo Hernandez pada babak pertama di sayap kiri pertahanan Milan Membuahkan dua gol bagi timnya, alhasil banyak pihak berasumsi bahwa tak lama lagi ia akan bergabung ke tim utama Kendati demikian, menurut pemberitaan terkini dari Antinone Villeto dari Milanius Starlet Hungaria tersebut akan merampungkan transfernya secara permanen ke AZ Alskmar Dengan kedua klub telah mencapai kesepakatan Tes medisnya bersama klub Belanda tersebut telah dijadwalkan Dan karena itulah, masa singkat remaja berbakat tersebut bersama Rossneri tampaknya bakal segera berakhir Menurut pemberitaan Daniel Longo dari Carcio Mercato, Milan bakal mendapatkan keuntungan modal yang bagus Dan penjualan kerkes mengingat mereka akan menerima 2 juta euro atau 32 miliar dari penjualan sang pemain ke AZ Alskmar Valencia berkhianat, Lord Castileo jadi pemain AC Milan lagi Keinginan AC Milan melepas samu Castileo tampaknya harus tertulis setelah Valencia memilih berkhianat dan mengejar pemain lainnya Sebelumnya, AC Milan dilaporkan ingin melepas samu Castileo Yang diakini, tak akan masuk skema Rossneri di bawah arahan Stefano Pioli di musim mendatang Banyak cara dilakukan AC Milan untuk menedang Castileo Salah satunya, tak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2023 mendatang Selain itu, AC Milan juga menaruh Castileo di daftar jual atau pemain yang akan dipinjamkan Usaha AC Milan ini kemudian mendapatkan sambutan dari Valencia yang menunjukkan minatnya meminjam pemain berusia 27 tahun itu Lantaran minat tersebut, AC Milan pun bersedia melepas samu Castileo Namun yang ada, Valencia malah memilih putar haluan dan berkhianat Melansir dari Semper Milan, Valencia memilih putar haluan dan kemungkinan besar batal meminjamkan Castileo Karena klub berjuduk Los Cheney tersebut menantangkan Brian Gill Valencia menjadikan Brian Gill daftar teratas pemain yang akan didatangkan saat ini Los Cheney pun tengah melakukan negosiasi dengan Tottenham Hotspur selaku pemiliknya Tottenham juga dilaporkan bersedia meminjamkan pemain mudanya itu ke Valencia Maka transfer ini ditunjukkan sejak musim lalu Selain itu, ex-winger Villarreal tersebut juga kalah bersaing dengan beberapa pemain di barisan depan AC Milan Seperti Alexis Selemacher, Rafael Leo, Bram Diaz, dan bahkan Junior Mesias Di musim ini saja, Samuka Seleo jarang diturunkan Ia bahkan baru bermain sebanyak 122 menit bagi AC Milan di musim 2021-2022 Pioli awali 2022 dengan rotasi penyerang Milan sesuai harapan Milan News menyorot bagaimana awal 2022 ini Pioli akhirnya dapat mengandalkan dua striker utamanya yakni Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud Mengingat pemain internasional Perancis mengawali pertandingan dengan kemenangan 3-1 atas AS Roma Dan mencetak gel melalui titik putih Sementara nama pertama mendapat peluang dalam laga kontra Venezia Dan mencatatkan namanya di papan skor Setelah dua menit laga berjalan untuk membantu Rossoneri meraih kemenangan 3-0 Dalam duel Coppa Italia kontra Genoa beberapa waktu lalu Lagina Swedia tersebut terkena sanksi langgaran bermain lantaran menerima kartu merah Pada laga melawan Inter musim lalu Sehingga mantan bintang Chelsea yang mengisi starting 11 Semari bergerak ke depan Sang manajer berharap memiliki kedua striker tersebut dalam kondisi prima Mengingat mereka bisa menjadi suntikan besar untuk mewujudkan harapan klub meraih skudeto Sejauh ini Pioli mampu mengatur jatah waktu bermain mereka dengan baik Mengingat masing-masing mencatat 20 perampilan dengan Ibra Mencatat 8 gol dan 2 umpan gol Dengan striker 35 tahun membukukan 6 gol dan 2 umpan gol Ibrahimovic dan Chirot sama-sama juara Yang memiliki tugas membimbing Mila naik ke level dari sekarang hingga akhir musim Dan mungkin seterusnya mengingat nama kedua masih memiliki kontrak hingga 2023 Sedangkan pemain pertama kemungkinan akan memperbarui kontraknya selama satu musim lagi Brahim Dias, COVID-19 bukan alasan kalau tampil buruk Pemain A9 Brahim Dias sempat terkena COVID-19 dan kini sedang berjuang kembali ke performa terbaik Dia menegaskan virus corona tak bisa jadi alasan kalau tampil buruk Brahim Dias menyatakan COVID-19 pada Oktober 2021 Dia baru kembali bisa meruput pada November 2021 Namun sampai saat ini masih belum bisa mencetaga Itu sulit, saya menghabiskan 12 hari di rumah dan saya memiliki beberapa gejala Kata gelendang Spanyol itu kepada Sport Mediaset Namun saya tidak mencari alasan Saya merasa baik dan saya siap untuk kembali ke performa terbaik Untuk membantu tim saya dengan gol dan asis sambungnya Saya suka memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab Saya bangga bermain untuk Milan Saya tahu bahwa mengenakan nomor 10 membawa tekanan Tapi saya memiliki kepribadian untuk melakukannya Saya ingin mencapai hal lebat dengan jersey ini Brahim Dias melanjutkan Milan saat ini duduk di posisi ketiga kelas men Liga Italia dengan 49 poin Dari 23 laga, Rossi nanti tertinggal 4 angka dari Inter Milan di puncak kelas men Namun baru bermain 22 kali Masih banyak pertandingan tersisa Kami ingin memenangkan derby dan kami akan melakukan segalanya untuk melakukannya Ada banyak klub yang merebutkan gelar Dan kami termasuk di antara mereka Kami akan berjuang sampai akhir Brahim Dias menegaskan SPL tertarik pinjam Daniel Maldini dari Mila Menurut pemberitaan dari Milan News SPL telah meminta izin untuk meminjam Maldini pada parung kedua musim ini Yang akan membuatnya bergabung untuk kembali bintang primavera Rossoneri lainnya Yakni striker Lorenzo Colombo Kabar tersebut menambahkan bahwa gelandeng serang 20 tahun tersebut Sejatinya telah menerima transfer pinjaman tersebut Agar bisa memiliki peluang lebih banyak untuk bermain Dan berkembang mengingat sejauh ini ia hanya mampu mencatat 219 menit Dalam 11 penampilannya dengan hanya 2 yang datang sebagai starter Kendati demikian terkait dampak langkah tersebut bagi lini serang Milan Masih perlu dilihat lebih jauh Mengingat meskipun peluang bermain starlight Italia tersebut Hingga saat ini masih terbatas Playmaker klub lain Brahim Dias Begitu kesulitan menemukan performa terbaiknya selama 3 bulan terakhir Dengan tidak adanya alternatif lain Selain trader krunik yang bisa diandalkan Stefano Pioli Maldini memang memiliki potensi besar Namun ia mengalami kesulitan mendapat jatah waktu bermain Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perkembangannya Terutama di tahap usianya saat ini Alhasil pinjaman ke klub lain yang bisa memberinya peluang lebih besar Tentu bakal bermanfaat Seperti yang dialami Tumasupo Bega Yang dipinjamkan ke tim lain Dan kini berhasil berkembang menjadi salah satu pemain tengah muda terbaik di Serie A Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!